Selamat malam Shalom Bapak Ibu Setara sekalian Yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Saya ingin bacakan satu Nas Alkitab berikut ini Setara Ibrani fasalnya yang ke-12 Mulai dari ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran Yang harus diderita setiap orang Saudara perlu perhatikan ada kalimat ini Yang harus diderita setiap orang Maka kamu bukanlah anak kalau tidak dapat ganjaran itu Tetapi anak-anak gampang Saudara sekalian Sebenarnya dalam hidup ini Kalau kita memang benar-benar anak Bapak di surga Anak kesayangan Justru kita dihajar Bukan dihajar supaya babak belur Terus sakit mati Bukan Bukan itu tujuannya Dihajar disini adalah dididik dengan keras Jadi Bukannya makin enak kita menjadi anak bapak Justru kita digembleng Bahkan kita harus menderita Penderitaan yang kita alami itu wajib Bukan menderita karena penyakit Atau karena dosa Atau karena kesalahan kita Bukan itu yang dimaksud Kita semua harus menderita Artinya Menanggung resiko Sebagai orang percaya Menanggung beban Yang harus kita lakukan Kita pikul Justru dengan menanggung beban itulah Kita didewasakan Iman kita disempurnakan Jadi kalau ada orang yang datang Minta tolong Butuh pertolongan Dan sebagainya Itulah Kewajiban kita Kita harus ikut Menanggung bebannya Dengan demikian Maka kita adalah Anak-anak bapak Di surga Orang yang hidup Nyaman sendiri Untuk dirinya sendiri Bukanlah anak Sudara sekalian Mari kita belajar Menjadi anak bapak di surga Yang mengalami penderitaan Atau menanggung beban banyak orang Sehingga hidup kita ini menjadi berkat Itulah yang berkenan Bagi bapak di surga Selamat istirahat Sudara Amin Selamat menanggung beban banyak orang Selamat menanggung beban banyak orang Selamat menanggung beban banyak orang